Om Swastiastu Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyapa sahabat Dharma dimanapun berada dengan mengucapkan Om Anobadrah Kertawiyantui Swatah semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas salah satu rainan atau hari raya suci Hindu yang sebentar lagi akan kita rayakan tepatnya pada sani secara piwan buku landap, yaitu Tumpang Pulau Bali terkenal dengan sebutan Pulau Seribu Kura atau Sentempo dengan berbagai tradisi dan budaya yang saling melengkapi dengan ajaran agama Hindu Salah satu hari raya di dalam agama Hindu ada yang bersifat miti karma atau yang dilaksanakan sehari-hari dan ada yang naim miti karma atau dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu Salah satu contohnya adalah terahinan Tumpang Landau Lalu apa itu Tumpang? Tumpang itu berasal dari kata metu yang artinya bertemu dan Tumpang yang artinya akhir Jadi Tumpang itu adalah pertemuan antara Pancawara dan Sabtuwara Sehingga setiap pertemuan antara Sanis Cara dan Kliwan pasti dinamakan dengan Tumpang Penamaannya ini tergantung dari bukunya Kalau pada saat Sanis Cara Kliwan bukunya kuningan, maka disebut Tumpang Kuningan Dan begitu pula apabila pada saat Sanis Cara Kliwan bukunya Tumpang, maka disebut Tumpang Landau Bukunya Landep maksud saya disebut Tumpang Lalu apa itu Landep? Landep itu bermakna tajam atau kuncing Sehingga pada saat Tumpang Landep, yang kita upacarai adalah segala benda-benda yang bersifat tajam atau kuncing Karena umat Hindu di Bali dalam melaksanakan keyakinannya itu selalu berdasarkan pada simbol Atau simbol-simbol Jadi benda-benda tajam atau kuncing ini merupakan simbolisasi dari ketajaman Alap kehidupan manusia yang paling penting adalah Jadi pada intinya pada Tumpang Landep ini adalah kita memohon ketajaman Lalu siapakah yang kita puja pada Hari Raya Tumpang Landep? Apakah kita memuja benda-benda? Tentu tidak Pada Hari Raya Tumpang Landep ini yang jatuh setiap sanis cara kliwon wuku landep Yang kalau dalam perhitungan kalender Bali Setiap 210 hari sekali Kita memuja ide Sang Yang Widiwase Dalam manifestasi beliau sebagai Sang Yang Siwa Pasupati Dimana ide Sang Yang Siwa Pasupati ini merupakan simbolis dari kecerdasan dan ketajaman pikiran Sehingga pada Hari Raya yang baik ini Pada Hari Raya Tumpang Landep ini Kita memohon kepada ide Sang Yang Widiwase Agar dianugerahi ketajaman dan kecerdasan pikiran Lalu apakah makna filosofi dari Hari Raya Tumpang Landep ini? Kita memohon kepada ide Sang Yang Widiwase Dalam manifestasi beliau sebagai Sang Yang Siwa Pasupati Untuk memperoleh ketajaman pikiran Dan kecerdasan pikiran Agar kita bisa menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna Dalam lontar Sundarigame juga dipertegas mengenai esensi perayaan Tumpang Landep Disebutkan Tumpang Landep Pinake Landeping Idep Yang artinya Pada perayaan Tumpang Landep ini Tujuan utamanya adalah Untuk mengasah ketajaman pikiran Ketajaman pikiran dan kecerdasan pikiran ini sangat penting Dalam kehidupan sehari-hari Agar kita bisa mawiweke Atau memiliki wiweka Sehingga kita dapat menimbang Mana yang benar Mana yang salah Mana yang baik Dan mana yang buruk Suba Asuba Karma Dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk Sehingga kita dapat memilih Tentu adalah kejalan yang baik Kemudian dengan perayaan Tumpang Landep ini Kita juga dapat mulat saliru Dan introspeksi diri Agar mengubah karakter atau perilaku kita Selaras dengan ajaran agama Jadi tentu di dalam perayaan Tumpang Landep ini Yang paling penting adalah kita Introspeksi diri Kembali ke diri Memohon kepada beliau Agar dianugerahi ketajaman pikiran Upekara yang inti sekali yang digunakan Dan di dalam perayaan Tumpang Landep ini adalah sesayut Sesayut jayang terang Atau sering disebut juga dengan sesayut pasupati Yang sering juga disebut sesayut bang Dengan identik sekali dengan warna merah Terima kasih telah menonton!